Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini kesempatan ini Pak Sabar buat kontennya di luar rumah, di pinggir jalan ya. Ini Pak Sabar sekarang sebenarnya di perjalanan mengarah ke Jawa Barat. Pak Sabar di perbatasan ini, tuku perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat ya, Jawa Baratnya sebelah sana. Ini Pak Sabar di perbatasan selatan ya, antara itu Cilacap dan Ciamis, Banjar Patroman. Ini Pak Sabar sebenarnya mau ke Jawa Barat. Pak Sabar itu ceritanya anaknya kemarin dapat beasiswa kuliah di Al-Azhar Mesir. Jadi sekarang Pak Sabar tahu caranya. Pak Sabar mau keliling Jawa Barat, mau datang ke SMA-SMA yang kelas 3 yang mau kuliah ke Mesir. Sama Pak Sabar mau dibantu ya, informasi. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel Pak Sabar. Berarti channelnya berkembang, berarti Pak Sabar semangat membuat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor web Pak Sabar. 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja? Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain? Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria edaman lain, wanita edaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya ya. Pak Sabar hari ini akan buat konten 4 jodiak cewek yang paling mempesona dan menarik hati ya. Jodiak apa saja? Apakah kalian masuk di dalam 4 jodiak ini ya? 4 jodiak cewek yang paling mempesona dan menarik hati. Pertama, Pisces. Pisces ini tipe jodiak yang menarik dan mempesona. Cewek Pisces itu sangat mempesona ya. Pisces ini kelebihan yang lain, dia memiliki kegemaran di bidang seni ya. Namanya seni identik dengan keindahan ya. Indahan identik dengan romantis. Jadi kalau kalian punya cewek Pisces, kalian beruntung ya. Atau kalian yang Pisces, kalian harus lebih optimis ya. Ada hal baik dalam diri kalian. Terus, Pisces ini juga jiwanya religius. Nah, dia tipe-tipe orang yang tekun dengan ibadahnya. Terus kelebihan yang lain, Pisces ini setia. Pisces ini seringnya dia mengikuti kata hati ya. Jadi dia, kalau pacaran dengan orang itu tidak penting ganteng, tidak penting cantik. Yang penting hatinya cocok, dia mengikuti feeling. Hati-hati, Pisces ini mudah kecewa ya. Kalau kalian punya pasangan Pisces, kalian harus pandai-pandai menjaga hatinya. Empat jodiak cewek yang paling mempesona dan menarik hati. Pertama tadi Pisces. Kedua, Scorpio. Scorpio ini sifat elemen air ya. Orangnya statis. Scorpio ini suka kemewahan. Jadi orang-orang Scorpio ini suka dengan kerja keras untuk mencapai cita-cita. Dia mendambakan hidup mewah. Cukup segala-galanya. Scorpio juga orangnya kreatif. Staminya tinggi. Scorpio ini karakter orangnya seperti orang yang sangat enerjik. Keinginannya kuat. Kelebihannya dia suka membantu orang lain juga ya. Empat jodiak cewek yang paling mempesona dan menarik hati. Pertama Pisces, kedua Scorpio, ketiga Taurus. Taurus ini termasuk zodiak cewek yang paling mempesona ya. Taurus ini sifatnya mempunyai kemapanan. Taurus. Ini simbolnya Taurus ini banteng ya. Jadi dia itu orang yang stabil. Stabil, tabah dan daya tahannya tinggi. Empat jodiak cewek yang paling mempesona dan menarik. Pertama Pisces, kedua Scorpio, ketiga Taurus. Keempat Libra. Libra ini simbolnya timbangan ya. Libra ini timbangan. Keseimbangan. Libra ini sifatnya orangnya senang dengan keadilan. Mengutamakan kesetarahan. Terus mengutamakan keharmonisan. Senang bekerja. Terus karakter yang lain ceria. Pandai berdiplomasi ya. Libra seperti itu. Libra itu yang jelas orangnya tekun. Ya karakter-karakter Banteng. Jadi dia orangnya tekun, kerja keras, tapi tidak mau dilukai. Kalau dilukai seperti banteng ketaton. Dia akan marah membabe buta. Yang belum subscribe, sekali lagi tolong di-subscribe channel Pak Sabar. Bersubbar channelnya berkembang. Biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor Bapak Sabar. 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja? Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan kelama ini? Dia tulis mencintai atau tendensi yang lain? Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, peridaman lain, peridaman lain? Nanti sama Pak Sabar diambil tangkar, taruh, berjelaskan, kira-kira-kira berjalan. Kalau baik untuk motivasi. Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuan Yang Maisah. Nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak berubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.